Analisa sejarah mengapa banyak negara menolak menampung pengunci Rohingya termasuk negara-negara Islam Sebab utamanya bisa kita lihat pada gambaran karikatur di bawah ini Karikatur ini menggambarkan pengunci Rohingya dengan tameng hak asasi manusia Dan menunggang kuda bernama organisasi kemanusiaan sedang menyerang rakyat Myanmar Ini digambarkan oleh salah satu kartunis Myanmar yang menunjukkan apa yang dipikirkan rakyat tentang pengungsi Rohingya Rohingya bukan pengungsi seperti biasanya Mereka punya pasukan pemberontak terlatih dan berhubungan dengan ISIS Nama pasukan mereka salah satunya adalah Arsa Meskipun menjadi pengungsi Arsa tetap melakukan kekejaman Salah satunya adalah ketika di kamp pengungsian Bangladesh Mereka membunuh pengungsi Rohingya yang beragama Kristen Bisa dibayangkan sama-sama menjadi pengungsi Sama-sama lari dari Myanmar ke Bangladesh Tapi masih sempat membunuh minoritas Kristen sesama Rohingya Ketika di Myanmar saja mereka juga membunuh minoritas Rohingya Hindu Mereka juga membunuh umat Buddha Negara mana yang tahan dengan situasi seperti ini Pengungsi Rohingya ditolak di seluruh dunia termasuk di Arab Saudi Lantas kenapa mereka ditolak? Jawabannya kebetulan ada di dua negara Malaysia dan Bangladesh Malaysia pun seperti negara mayoritas Islam lainnya Pertama-tama paling lantang berteriak untuk menerima pengungsi Myanmar Namun ketika mereka menghadapi realitas bahwa pengungsi Myanmar menjadi masalah ekonomi di negara mereka Malah ada pengungsi yang menjurus keperbuatan kriminal Kini warga Malaysia berbalik meminta pengungsi Rohingya dipulangkan Malah ada netizen yang dengan kesal menyatakan Pantas saja mereka dibunuh di Myanmar Kenapa Bangladesh juga tidak bisa menerima pengungsi Rohingya? Beda dengan Malaysia Bangladesh merupakan tanah asli orang Rohingya Kalau ditolak di Bangladesh Lantas mau kemana orang Rohingya tersebut? Bangladesh adalah negara miskin yang kelewat miskin malah Dengan penduduk yang sangat banyak dan alam yang sadis yang sering menghadapi banjir dan topang Bahkan rukan hanya dengan Myanmar saja Dengan India pun mereka masih punya masalah pengungsi ilegal Otoritas India mencatat sekitar 15 juta pengungsi ilegal dari Bangladesh Negara mana yang siap menampung pengungsi sebanyak 15 juta itu Apalagi negara seperti India yang miskin dan kelebihan penduduk Jadi jika Arab Saudi Malaysia bahkan Karena tumpah darahnya orang Rohingya Bangladesh saja tidak mau menerima mereka Apa adil jika seluruh beban ditumpahkan kepada Myanmar? Lalu kenapa Myanmar tidak mau menerima mereka? Apakah karena perbedaan agama saja? Tapi kalau karena perbedaan agama Mengapa banyak muslim non-Rohingya hidup aman di Myanmar? Etnis Rohingya dibawa oleh kolonial Inggris dari Bangladesh ke Myanmar Itu sudah menjadi kebiasaan penjajah Mereka membawa penduduk yang dianggap loyal sebagai administrator di jajahan mereka Dan bisa juga sebagai pekerja kasar Ini juga merupakan strategi jika penduduk asli dipisah dari tanah kelahirannya Mereka akan dibawa ke negara asing Mereka akan lebih berani memberontak dan lebih memilih untuk bekerja sama dengan penjajah Dan itulah yang dilakukan Inggris ketika membawa penduduk Tamil ke Sumatera Bahkan sampai ke Fiji Dan juga Belanda ketika membawa penduduk Jawa ke Suriname Etnis Rohingya dari Bangladesh menjadi subyek loyal kepada Inggris Terlalu loyal malah Ketika Jepang datang dan disambut oleh rakyat Myanmar sebagai pembebas dari penjajahan Etnis Rohingya justru membela Inggris Dan mereka ikut berperang melawan pejuang Myanmar Yang dipimpin oleh Aung San Ayah dari pemimpin Myanmar saat ini Syuki Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Aung San Syuki Yang harus membela etnis Rohingya Etnis yang sama yang dahulu berperang melawan ayah kandungnya sendiri Pemberontakan etnis Rohingya tidak berakhir disini Ketika Inggris angkat kaki dari Myanmar Etnis Rohingya membentuk kelompok pemberontak Agar wilayah mereka bergabung dengan Pakistan Timur Yang sekarang menjadi negara Bangladesh Ketika proposal mereka ditolak oleh pemimpin Pakistan Jina Etnis Rohingya malah menuntut kemerdekaan wilayah mereka Saking fanatiknya dengan agama mereka Mereka mengusulkan negara baru mereka menggunakan bahasa Urdu Dan menghilangkan bahasa asli Myanmar Hal ini menjadi janggal karena rakyat Pakistan Timur sendiri Menuntut penggunaan bahasa daerah mereka Bahasa Bengali dan bukan bahasa Urdu Justru orang Rohingya yang selalu ngotot penggunaan bahasa Urdu Bahasa yang digunakan oleh rakyat Pakistan Barat Bayangkan sudah mengungsi ke tanah orang Terus minta merdeka Dan menuntut penghapusan bahasa asli tanah tersebut Lalu mengganti dengan bahasa tanah yang jauhnya ribuan kilometer Ketika upaya mereka gagal mereka tetap memberontak Dan kelompok pemberontak pun bermunculan silih berganti Seperti Rohingya Liberation Party Kemudian Rohingya Patriotic Front Lalu Rohingya Solidarity Organization Dan arahkan islamic front Dan arahkan Rohingya Salvation Army Bayangkan etnis Rohingya memberontak sejak Myanmar belum berdeka Dan mendapat dukungan dari beberapa negara Islam Dan sekarang negara-negara Islam tersebut berteriak ke Myanmar Agar etnis Rohingya diberi perlakuan baik Dan mereka mengharapkan Myanmar mendengar mereka Atas nama kemanusiaan Apapun perbuatannya menyebabkan kesengsaraan Penderitaan secara fisik Harus bersama-sama kita kutu Sebagai pembanding Di Indonesia Kita punya sejarah PKI yang pernah memberontak pada tahun 1965 PKI hingga kini menjadi momok bagi negara ini Hingga anak cucu mereka masih saja didiskriminasi hingga sekarang Karena apa? Mereka pernah memberontak Baru satu kali memberontak saja Traumanya sudah puluhan tahun dan tidak bisa hilang Bandingkan dengan Rohingya Yang sudah memberontak berkali-kali Silahkan dihitung Berapa banyak pasukan pemberontak mereka Yang telah kita bahas di atas Kesabaran ada batasnya Dan lagi-lagi Indonesia yang kaya sejarah Akan rakan etnis Sudah mengajarkan kita bahwa Apa yang terjadi jika suatu etnis Kehabisan kesabaran atas etnis lainnya Masih ingat kasus sambas? Mari kita sebagai bangsa yang senior Mengambil pelajaran Dari kejadian di dalam negeri Dan menerapkan berdiplomasi dengan negara lain Biak Myanmar juga pasti sudah mempelajari sejarah Indonesia Jangan sampai kita menuding mereka Dan kemudian mereka pun menuding balik kita Dan masalah akan semakin runyam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!